Kenapa kita yang muda-muda enggak? Kita harus optimis bahwa masa depan hebat kita ada di depan mata. Baru saja saya nerima KTA PSI langsung diserang, dihujat, dihina. Saya sih biasa aja, dosisnya masih rendah lah dosisnya. Kaesang Pangarot ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Putra Bungsu Presiden Jokowi itu dijadikan sebagai Ketua Umum beberapa hari pasca mendapat kartu anggota. Wakil Ketua Dewan Pembina, Grace Natali, secara langsung membacakan sekaligus penyerahan surat keputusan pengangkatan Kaesang dalam Kopdarnas PSI di Jakarta Teater, Jakarta Pusat pada Senin 25 September 2023. Kepada media, Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, membeberkan pertimbangan Kaesang dijadikan sebagai Ketua Umum meski bari bergabung menjadi kader. Menurutnya, Kaesang merupakan sosok anak muda dan punya kelebihan di dunia usaha. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, juga turut menjelaskan bahwa penunjukan Kaesang menjadi ketum umum itu berdasar pada aspirasi para pengurus PSI di berbagai daerah. Sementara itu, Pasca dilantik sebagai Ketua Umum, Kaesang Pangharap berbicara arah dukungan politik bagi partainya. Dalam kesempatan yang sama, persisnya saat memberikan pidato pertamanya, Kaesang berbicara soal dukungan Capres 2024. Capres dukungannya PSI siapa tau? Saya yakin ini semuanya sudah pada nunggu, apalagi itu media-media di belakang. Jadi, di kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan dukungan Capres PSI di 2024 adalah... Sabar toh sabar, kita tuh pelan-pelan dulu, ojo ke susu. Beri kami waktu untuk mendengar langsung dan merasakan denyut di akar rumput, baru kita tentukan arah kemenangan kita. Setuju ya? Setuju! Kurang keras, kurang semangat, setuju ya? Setuju! 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 Terima kasih.